Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarjana CCTV. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengubah verification code yang ada di DVR Hikvision kita. Oke, jadi pertama-tama kita akan buka aplikasi yang namanya SADP Tool ya. Dan ini kita akan buka. Nah, untuk mendeteksi perangkat yang sudah terhubung dalam satu jaringan. Oleh karena itu, pastikan antara DVR dan komputer teman-teman berada dalam satu jaringan. Untuk mengaksesnya, kita double-klik saja di IP address-nya. Dan kemudian kita akan dibawa ke tampilan login ya. Selanjutnya kita bisa masukkan username-nya admin. Kemudian password-nya adalah password DVR kita. Selanjutnya kita klik login. Oke, untuk mengubah verification code, kita masuk ke menu configuration. Terus kemudian masuk ke menu network. Kemudian pilih advanced setting. Kemudian platform access. Nah, verification code adanya di sini. Kita bisa lihat di sini. Dan lalu kita bisa mengeditnya di sini ya. Kita ubah di sini. Misalkan ini kita ubah jadi Hikvision 2023. Oke, ini Hikvision 77 seperti itu. Terus kemudian kalau sudah, kita bisa klik save ya. Di sini save succeeded ya. Sudah berhasil. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau balik left view. Nah, ini biasanya error ya. Karena tadi kita sudah mengubah verification code-nya. Nah, untuk mengatasinya, kita balik lagi ke verification code ini. Kita copy. Kemudian kita masuk ke local. And Hikvision key-nya kita ganti. Nah, ini fungsinya adalah untuk keamanan di VR kita. Jadi, saat kita merasa di VR kita sudah tidak aman, gitu ya. Kita bisa mengubah verification code-nya sebagai langkah keamanan untuk mencegah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melihat di VR kita. Nah, kalau sudah kita update verification code-nya, nanti kita bisa left view kembali. Baik, teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.